Intro Seorang pelajar MTSN 4 Tulungagung, MFA, asal kejamatan Durenan Trenggale, meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Gesian, kejamatan Pakel, Tulungagung, pada Sabtu 25 Maret sore. Salah seorang warga sekitar lokasi kejadian Saiful Renanda mengatakan, dia mengetahui adanya kejadian tersebut setelah mendengar suara motor terguling menggesek aspal di jalan depan rumahnya. Begitu dia keluar rumah, terlihat dua remaja tergeletak di jalan. Ketika dihampiri warga yang hendak menolong, korban MFA diketahui sudah tidak bergerak sama sekali. Sedangkan satu korban lainnya, yakni AMZ, 14 tahun asal kejamatan Durenan Trenggale, mengalami luka-luka. Korban AMZ dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan puskesmas. Diduga dua remaja tersebut berboncengan naik motor melaju dari arah selatan menuju ke utara. Motor dengan nomor polisi AG6207YBE yang dikendarai korban mengalami kerusakan ringan bekas gesekan di bagian kiri. Kondisinya yang satu berdarah mulutnya, yang satunya lagi Tidak ada kerusakan. Meninggal ya? Meninggal. Ini berboncengan apa bagaimana? Kemungkinan berboncengan. Tapi tidak ada yang tahu unit satunya kenapa gitu? Tidak ada yang tahu kronologinya. Kasus dugaan kecelakaan lalu lintas tersebut kini tengah dalam penyelidikan unit Gakum Satelantas Polres Tulungagung. Minimnya saksi yang mengetahui kejadian membuat penyebab kecelakaan belum jelas. Sampai dengan Sabtu petang, polisi belum bisa memastikan apakah kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal atau ada kendaraan lain yang terlibat. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.